Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Bertemu kembali bersama saya Sidney Rizky Ilmanafi Selaku Guru Mapel Bahasa Indonesia di SMA Negeri Satu Tegal Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Pada hari ini kita masih akan belajar tentang teks prosedur Ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya Kita sudah belajar apa saja tentang teks prosedur Ya, kita sudah belajar tentang menginterpretasi teks prosedur Dan juga kita sudah belajar tentang merevisi teks prosedur Pada hari ini kita akan belajar tentang kaedah kebahasaan dalam teks prosedur Namun sebelumnya kita tentu harus tahu Apa itu yang dinamakan dengan kaedah kebahasaan? Jika dilihat dari definisi, kaedah berdasarkan KBBI memiliki banyak persamaan katanya Misalnya, kaedah sama artinya juga dengan pedoman Sama artinya juga dengan aturan Dan sama artinya dengan pegangan Nah, dalam hal ini saya akan ambil yang paling sederhana Yaitu adalah pedoman ataupun aturan Nah, sementara itu kebahasaan sama artinya dengan hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia Jadi, kaedah kebahasaan adalah pedoman tentang hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia Khususnya di dalam teks yang akan kita pelajari hari ini Yaitu teks prosedur Kaedah kebahasaan yang pertama adalah kata kerja imperatif Yang kedua adalah kata-kata teknis Yang ketiga adalah konjungsi penjumlahan Yang keempat adalah kata persuasif Yang kelima adalah deskripsi alat Oke, mari kita langsung masuk ke penjelasan di urutan yang pertama Yaitu kata-kata imperatif Yang pertama adalah kata kerja imperatif Kata kerja imperatif adalah kata kerja yang mengandung perintah atau larangan Kata kerja imperatif bisa terbentuk dari kata kerja atau kata sifat Namun, kedua jenis kata ini harus mendapat akhiran Kan? Akhiran i atau kata partikel lah Sebagai contoh, kata kerja imperatif Ada kata kerja potong dan ada kata kerja kukus Ketika dua kata ini mendapatkan kata partikel lah Kemudian menjadi potong lah dan kukus lah Maka dua kata tersebut termasuk ke dalam kata kerja imperatif Contoh yang lain adalah untuk kata sifat Yang kemudian menjadi kata kerja imperatif Adalah kata panas dan juga kata bersih Ketika dua kata sifat ini mendapatkan akhiran kan Maka akan berubah menjadi kata kerja imperatif Yaitu panaskan dan juga bersihkan Kaida kebahasaan yang kedua adalah kata-kata teknis Kamu tahu profesi seorang dokter dan juga profesi seorang tentara Memiliki kebiasaan mengucapkan kata-kata yang berbeda-beda pula Misalnya, seorang dokter Dia akan sering mengucapkan kata infus Kata transfusi darah Ataupun kata rawat Namun untuk polisi Akan sering mengucapkan kata seperti sim BPKB atau tilang Nah, dua profesi yang berbeda ini Juga memiliki dua kata teknis yang berbeda-beda Jadi kata teknis adalah kata yang digunakan sesuai dengan konteksnya Ketika berbicara seputar profesi seorang dokter Maka hal-hal yang berkaitan dengan profesi itu pula Sama juga ketika berbicara tentang polisi Maka kata-kata yang sering dimunculkan juga berkaitan dengan profesi seorang polisi Kaida kebahasaan yang ketiga adalah konjungsi penambahan Nah, ini berkaitan dengan jenis teks yang sedang kita belajar Yaitu teks prosedur Dimana isinya adalah langkah-langkah Jadi untuk mengaitkan antara satu langkah dengan langkah yang lain Maka membutuhkan konjungsi penambahan Apa-apa saja sih contoh dari konjungsi penambahan itu Contohnya adalah selanjutnya Kemudian setelah itu Di samping itu Itu merupakan contoh-contoh dari konjungsi penambahan Secara sederhana persuasif dapat diartikan Mengajak ataupun membujuk Jadi sifatnya adalah untuk mengajak orang untuk berbuat sesuatu Atau melakukan sesuatu Oleh karena itu kata yang biasa digunakan adalah Agar, supaya, ayo atau marilah Itu adalah contoh kata yang biasa digunakan di dalam kalimat persuasif Kaedah kebahasan yang kelima adalah deskripsi alat Nah, bisa digarisbawahi pada kaedah kebahasan yang kelima ini Deskripsi alat Alat yang dimaksud bukan kemudian alat seperti perabotan rumah tangga dan sebagainya Namun alat ini bisa juga termasuk bahan ataupun benda Jadi sifatnya deskripsi alat ini adalah memperinci benda ataupun bahan Misalnya cabai yang digunakan adalah cabai yang sudah digiling Jadi dalam kasus kalimat ini Cabai merupakan bahan Kemudian dideskripsikan lebih rinci ataupun lebih detail Menjadi cabai yang sudah digiling Demikianlah pembahasan mengenai kaedah kebahasan di dalam teks prosedur Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa meningkatkan wawasan kalian Serta meningkatkan kecintaan kalian terhadap bahasa Indonesia Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Bapak Akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!